selamat datang di channel tv dokumentasi dan terima kasih kami ucapkan karena sudah mengunjungi channel ini dan selamat bergabung di program ngopi ngobrol pintar dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara atau kita akan mengobrol tentang para wisata pembangunan para wisata sebab para wisata itu adalah salah satu sektor yang patut diperhitungkan untuk memajukan kesejahteraan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan saat ini saya sudah ngobrol dengan seorang toko muda yang memiliki impian besar di dunia para wisata atau di dunia pembangunan seperti apa pendapatnya atau bagaimana strategi yang ditempu oleh beliau jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di channel tv dokumentasi spesial untuk sahabat-sahabat semua ngopi sebagai orang muda yang memiliki impian besar tentang pembangunan lebih khusus pembangunan pengam pariwisata di Nusa Tenggara ini saya memiliki berapa catatan penting pertama adalah pembangunan pariwisata harus berbasis masyarakat yang menjadi pendekanan pengam pariwisata berbasis masyarakat ini adalah keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan proses pengawangan maupun evaluasi supaya masyarakat betul-betul merasakan bahwa pariwisata itu adalah milik mereka dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal supaya mereka tidak merasa dipinggirkan, merasa terasing dengan pembangunan-pembangunan pariwisata yang selama ini mungkin dijalankan tidak melibatkan masyarakat itu sendiri yang kedua, pembangunan pariwisata mesti terintegrasi secara baik dan benar dengan bidang-bidang kehidupan masyarakat kita tahu masyarakat kita sangat tentang dengan kehidupan pertaniannya agraris, karena itu bisa kita kembangkan apa yang disebut dengan konsep-konsep agrowisata masyarakat kita ya sangat lekat juga dengan kehidupan lingkungannya, hutannya maka kita bisa kembangkan konsep-konsep pariwisata ekologis atau yang disebut dengan ekoparivisata dan yang ketiga, masyarakat kita sangat lekat dengan baharinya, lautnya karena itu kita tetap mengedepankan tentang konsep-konsep wisata bahari saya kira terintegrasinya konsep pengembangan ini itu dengan sendirinya akan melibatkan masyarakat di dalamnya dan sekali lagi mereka mendapat keuntungan langsung maupun tidak langsung dari pengembangan pariwisata kemudian yang ketiga adalah optimalisasi destinasi-destinasi pariwisata hal ini juga terkait juga dengan bagaimana merekayasa pariwisata yang ada di daerah ada banyak gagasan-gagasan besar terkait dengan pariwisata tapi belum mengarah pada bagaimana membuat rekayasa pariwisata seperti yang ada di daerah-daerah lain karena orang-orang yang memiliki gagasan dan narasi besar tentang pariwisata apapun mereka buat bisa menjadikan sesuatu itu sebagai potensi pariwisata karena itu memang dalam kaitan poin ketiga ini penting menghadirkan para pemikir, orang-orang muda yang memiliki visi yang baik terkait dengan pariwisata dan pengembangannya karena itu saya sangat berharap tiga hal ini menjadi perhatian penting di pemerintahan Jokowi Maruf terkait dengan pariwisata pertama adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dengan arahnya pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lukal yang kedua adalah pengembangan pariwisata yang terintegrasi secara baik dengan kehidupan-kehidupan masyarakat lukal dan yang ketiga adalah pentingnya gagasan-gagasan besar terkait dengan rekayasa-rekasa pariwisata di daerah sehingga betul-betul pengembangan pariwisata menguntungkan masyarakat lukal tapi juga sangat membantu pengembangan pembangunan Indonesia ke depannya wisata mesti terintegrasi secara baik dan benar dengan bidang-bidang kehidupan masyarakat kita tahu masyarakat kita sangat kental dengan kehidupan pertaniannya agraris karena itu bisa kita kembangkan apa yang disebut dengan konsep-konsep agrowisata masyarakat kita ya sangat lekat juga dengan kehidupan lingkungannya hutannya maka kita bisa kembangkan konsep-konsep pariwisata ekologis atau yang disebut dengan ekopariwisata dan yang ketiga masyarakat kita sangat lekat dengan baharinya lautnya karena itu kita tetap mengedepankan tentang konsep-konsep wisata saya kira terintegrasinya konsep pengembangan ini itu dengan sendirinya akan melibatkan masyarakat di dalamnya dan sekali lagi mereka mendapat keuntungan langsung maupun tidak langsung dari pengembangan pariwisata kemudian yang ketiga kemudian yang ketiga adalah optimalisasi destinasi destinasi pariwisata hal ini juga terkait juga dengan bagaimana merekayasa pariwisata yang ada di daerah ada banyak gagasan-gagasan besar terkait dengan pariwisata tapi belum mengarah pada bagaimana membuat rekayasa pariwisata seperti yang ada di daerah-daerah lain karena orang-orang yang memiliki gagasan dan narasi besar tentang pariwisata apapun mereka buat bisa menjadikan sesuatu itu sebagai potensi pariwisata karena itu memang dalam kaitan poin ketiga ini penting menghadirkan para pemikir orang-orang muda yang memiliki visi yang baik terkait dengan pariwisata dan pengembangannya karena itu saya sangat berharap tiga hal ini menjadi perhatian penting di pemerintahan Jokowi Maruf terkait dengan pariwisata pertama adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dengan arahnya pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal yang kedua adalah pengembangan pariwisata yang terintegrasi secara baik dengan kehidupan-kehidupan masyarakat lokal dan yang ketiga adalah pentingnya gagasan-gagasan besar terkait dengan rekayasa rekayasa pariwisata di daerah sehingga betul-betul pengembangan pariwisata menguntungkan masyarakat lokal tapi juga sangat membantu pengembangan pengembangan Indonesia kedepannya selamat menikmati 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 selamat menikmati